Siapkan ban dan pakai pelampung. Susur sungai sadang pun dimulai. Paco adrenalin memecah derasnya air. Sambil berwisata sejarah, lintasi gua tontonan salah satu cagar budaya. Warga sekitar menyebutnya serambi mayat. Karena gua merupakan area perwakaman. Wisata ini dijamin aman. Karena sejumlah petugas sudah berjaga di sekitar lokasi susur sungai. Arusnya cukup bagus, ini untuk melakukan kegiatan water tubing. Dengan menggunakan ban, Arung Jeram menggunakan ban. Ini kurang lebih perjalanan bisa sekitar 4 kilo. 4 kilo perjalanan ke sini kurang lebih menempuh waktu antara 2 sampai 4 jam. Tergantung kecepatan dari masing-masing peserta. Wisata Arung Jeram membuat tontonan terletak di desa Tanente, Kecamatan Agiraja. Untuk ke sini, wisatawan harus tempuh perjalanan darat sejauh 27 km dari Enrekang, Sulawesi Selatan.